Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu guys Oke di depannya sudah ada kipas DC atau fan Jadi fan ini 12V 0,3A Bagaimana Supaya fan atau kipas Ini bisa otomatis Menyala guys Jadi kita akan buat Secara simple atau Sederhana ya Hanya memakai satu komponen Ya jadi kita pakai Komponen Hanya memakai sensor temperatur Atau sensor suhu Seperti ini ya guys Oke kita cek Sensor temperaturnya Ya jadi Sensor temperatur Seperti transistor Ya Jadi kecil saja ya Dan kakinya Hanya ada dua Nah jadi ada Input output saja Atau kebalik juga Atau kebalik juga Bebas Nah jadi Cara kerja Sensor ini ya Disini tertulis Ya itu KSD 01F H 40 derajat Nah jadi H 40 derajat ini Jika Jika Bodi dari belakang ini ya Terkena panas Sampai 40 derajat Maka dia akan On Jadi sebagai Saklar temperatur Atau suhunya Seperti ini guys Oke langsung Kita akan Uji coba ya Dengan alat Satu Ini ya Supaya kipas Bisa otomatis Menyala Ya guys Jadi harganya ya Lumayan murah Hanya 13 ribu ya Di online shop Sensor Suhu KSD 40 derajat ya H 40 derajat Jadi seperti ini Nah disini ya guys Jadi ada Tertulis H ini Sebagai Normally open ya Jadi ada Dua macam Yang Normally open Dan Normally close Jadi kalau Yang Normally open Jika mencapai Suhu 40 derajat Dia otomatis On Dan kebalikannya Jika Normally close Jika Mencapai 40 derajat Dia Off Nah jadi Ada dua jenis Jangan sampai Terbalik Spesifikasinya Seperti ini guys Ya jadi Hanya kecil Saja ya Seperti ini Seperti transistor Tapi dia Kakinya dua Ya jadi Alat Ini ya Kita Akan uji coba Dengan kipas Supaya kipas Otomatis on Karena Kipas ini ya Kita pakai Otomatis on Di barang-barang Tertentu ya Seperti inverter Atau MPPT Sebagai eksternal Tambahan Pendingin Atau Yang lainnya Jadi Membuat power supply Atau inverter Atau MPPT Untuk keperluan PLTS Sangat berguna guys Ya Langsung kita Uji coba saja ya Jadi Sudah kita solder Ya Seperti ini Ya Jadi kita Lewati Sebagai plusnya Saja Melalui KSD ini Dan Ini langsung Ke plus minus 12V Nah Jadi karena Kipas ini Memakai 12V Oke Kita uji coba Langsung Dengan memakai Baterai ya Baterai 12V Sistem 3S Dan disini Ada BMS nya guys Jadi BMS nya Seperti ini Outputnya Yang ini Jadi langsung Kita solder saja Untuk plusnya Dan minusnya Ya Kita langsung Tes Apakah kipasnya Bisa otomatis Menyala Jika Terkena Suhu 40 derajat Ya Ya Soketnya Langsung kita Masukkan Ya Sudah Menyambung ya Sudah tersambung Guys Oke Langsung kita Berasih ya Tanda Supaya kipas Berputar Dengan Kertas ini guys Jadi Apakah dia Bergerak Nanti Kalau sudah Berputar Ya Jadi Seperti ini Kita uji Coba Dan kita Akan Panaskan Ya guys Dengan Api Atau Dengan Solder Jadi Kalau Pemasangan Ini langsung Ditempel Saja Di Hatsing Untuk Kalau Inverter Ada Hatsing Bisa Langsung Ditempel Atau MPPT Ada Hatsing Bisa Langsung Ditempel Sebagai Pembaca Temperatur Atau Suhu Ya Kita Tempelkan Solder Jadi Solder Sudah Menyala Dan Kita Tempelkan Perhatikan Kipas Dia Akan Otomatis Menyala On Jika Temperaturnya Mencapai 40 derajat Ya Langsung Kita Tempelkan Guys Jadi Dia Butuh Beberapa Saat Untuk Mencapai Temperatur Ya Guys Jadi Seperti Ini Ya Langsung On Jadi Seperti Ini Untuk Kipas Sudah Menyala Dia Sudah Membaca Temperatur Sudah Tercapai Di Angka 40 Ya Jadi Cara Kerjanya Seperti Ini Sangat Simple Hanya Memakai Satu Komponen Otomatis Kipas On Atau Hidup Jadi Apabila Ingin Membuat Pendingin Secara Otomatis Bisa Memakai Satu Komponen Ini KSD Ada Yang 40 Derajat 30 Atau 60 Derajat Jadi Bervariasi Tergantung Keinginan Kita Nah Nanti Setelah Turun Temperatur Dia Otomatis Off Kipasnya Guys Jadi Cara Kerjanya Seperti Ini Untuk Kipas Otomatis Karena Untuk PLPS Sangat Berguna Yaitu Pada Bagian MPPT Atau Inverter Yang Non-stop 24 Jam Sehingga Bila Ditambah Kipas Eksternal Atau Tambahan Membuat MPPT Atau Inverter Menjadi Lebih awet Dan Tidak Bekerja Dengan Berat Dia Cepat Menurunkan Suhu Untuk Kipas Ini Jadi Prinsip Kerjanya Seperti Itu Oke Kita Tunggu Sesaat Lagi Dia Otomatis Akan Mati Atau Off Jika Temperatur Sudah Di bawah 40 Derajat Jadi Cukup Bagus Satu Komponen Saja Dan Sederhana Cara Membuat Kipas Otomatis Menyala Dengan Sistem Temperatur Ya Perhatikan Sudah Langsung Off Sudah Mati Kipasnya Jadi Kita Coba Lagi Panaskan Kita Dekatkan Dengan Memakai Torek Jadi Apabila Temperatur Mencapai 40 Dia Langsung Menyala Ya Seperti Ini Guys Jadi Kita Tunggu Panasnya Mencapai 40 Dia On Ya Langsung Menyala Ya Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Seputaran Kipas Atau Fan Otomatis Menyala Untuk Kebutuhan PLTS Semoga Bermanfaat Untungan Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih